Halo teman-teman, balik lagi dengan Upin disini Wah, malam ini Upin bakalan mencari Tahu lagi guys, tentang keberadaan hantu-hantu Seperti pocong atau gederwo gitu guys Dan kebetulan saat ini Upin sedang berada di Tepi pantai guys Jamnya jam sebelum 2 pagi guys Jadi mungkin sudah ada bunyi-bunyi ayam ya Jadi kali ini Upin bakalan mencari tahu Dan sekaligus bakalan membahas nih guys Sekumpulan hantu atau pocong-pocong guys Jadi kalian tetap harus nonton ya Upin bakalan ekspedisi Buat membahas nih para hantu guys Jadi saat ini Upin bakalan pergi ke kapal tankernya Eh bukan kapal tanker guys Ke kapal kargonya Paman guys Kata Paman disana kalau malam sering mendengar suara-suara aneh guys Wah, mereka seram sampai tidak mau masuk shift malam guys Mereka sering takut gara-gara katanya banyak pocong atau hantu gederwo guys Wah, karena itu Upin sebagai the ghostbuster Pengen mencari tahu apa benar disana ada hantu atau tidak guys Tidak usah lama-lama Disini Upin sudah sirain perahu karet guys Perahu karet buat Upin segera ke kapal tanker yang disana Eh kapal kargo guys Oke, sebelum hari sudah mau terang guys Upin langsung saja kalau gitu Upin naik perahu karetnya dan kita segera pergi ke sana guys Oke, let's go Kata Paman Upin sih Memang benar rumornya guys Bahwa kalau malam sering terjadi Wah, ada yang hilang begitu guys Tiba-tiba ada pekerja yang hilang Nanti munculnya besok pagi guys Itu Upin bingung juga kenapa guys Makanya Upin mau selidiki apa benar di kapal ini ada hantu guys Langsung saja Upin masuk ya Upin harus berhati-hati guys Karena ini sudah malam Upin harus berhati-hati Jangan sampai disini benar ada hantu guys Jadi Upin harus pelan-pelan guys Apa disini ada benar pocong atau genderuo Atau hantu-hantu yang lain Upin coba dengar apakah ada suara-suara aneh disini guys Mungkin di dalam gerbong ini guys Ada sesuatu yang aneh guys Upin harus dengar dulu guys Sepertinya disini tidak ada guys Upin coba selidiki di belakang dulu guys Di samping tidak ada juga guys Upin harus selidiki Coba Upin naik ke atas bisa gak ya Waduh Kayaknya sulit nih Upin naik ke atas nih Padahal Upin mau ngecek di atas guys Wah Upin sudah merasakan ada hawa-hawa yang tidak mengenakan guys Disini Upin merasakan ada sesuatu hal-hal gaib guys Membuat bulu kuduk Upin berdiri semua Sampai bulu rambut di jambul Upin berdiri guys Wah Menyeramkan sekali guys Wah Upin mau turun ke bawah dulu kalau gitu Tapi sebelum itu doain Upin ya guys Biar Upin bisa menyelesaikan ekspedisi Membasmi para hantu oke Oke guys kita turun ke bawah Upin harus berani guys Karena sepertinya di bawah sini bakalan banyak hantu guys Oke guys Upin harus pelan-pelan dari sini guys Karena di bawah adalah Wah ada pocong guys Waduh Upin harus segera lari guys Wah ternyata sudah ada pocong guys Waduh banyak sekali guys Wah Upin harus ke bawah dulu guys Waduh jangan sampai Upin tertangkap guys Waduh disini ternyata memang benar ada pocong guys Waduh disana ada lagi guys Upin harus hati-hati guys Jangan sampai tertangkap guys Waduh Di samping Upin Waduh Sudah ada pocong semua disini guys Waduh bagaimana Upin kabur Wah Upin kabur dulu Kabur dulu guys Kabur 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 guys Waduh Waduh disini pocong semua guys Wah kabur Kabur guys Kabur Waduh Upin harus sembunyi guys Waduh Disini ada pocong Ternyata guys Wah Upin kabur dulu guys Waduh Waduh disini pocong semua guys Waduh Upin kabur dulu kabur guys Wah Upin lari dulu guys Tolong Waduh Ternyata disini banyak sekali guys Waduh Upin harus sembunyi dulu guys Wah Bahaya sekali adik-adik Ternyata Memang disini banyak sekali pocong Pantesan para pekerja Tidak mau masuk shift malam guys Wah Bagaimana ini Upin harus bagaimana guys Waduh Upin harus menyelesaikan Wah Ekspedisi membahas mie hantu disini guys Wah Tapi mereka mengagetkan Upin terus guys Oke guys Jadi video Upin Upin lanjutkan di video selanjutnya guys Oke Terima kasih sudah menonton guys Dadah Bye Bye